Hai Biasa aja kalau gue nanya suka gitu spontanitas Oh bawa sampah sebarangnya Nginjir siapa sih? Nginjir siapa-siapa kalau ada yang kesinggir ya terserah Oke ini terkait kemarin deh akhirnya gimana nih pas suhut Kemarin disini kan deh mau beliin motor pas suhut Tapi dia lebih murid Karena katanya buat modal usaha yang bikin pukul tentang agama Islam Terus baru modal usaha juga dirumahnya Jadi ya mungkin itu lebih baik ya jadi dikasih diri Nginjir siapa kemarin itu kan kemarin tidak menyesali ya dengan videonya Sekarang akhirnya meminta maaf Ya namanya manusia kan emang selalu begitu Kalau udah dalam keadaan terhimpit baru minta maaf Walaupun mungkin gak ikhlas Kita kan gak pernah tahu wibat atau gak manusia kan Tapi karena udah rame Udah ada di langit entertainment juga Hari ini dia mau gak mau harus mengucapkan kata maaf Tapi kan sebenernya awalnya yang kita ambil kan Video awalnya yang dia kualifikasi dan yang dia hapuskan Dia sendiri yang ngomong kok agar dia tidak menyesali apa yang dia lakukan gitu Karena mungkin lebih banyak hujatan juga kali ini Dia sendiri bilang Sebenernya itu ibu saya gak mau kualifikasi Karena ini demi kebahagiaan keluarga saya Berarti kan dia tidak memikirkan kebahagiaan keluarga si kakek tersebut juga Ya salah manusia mas Tidak mau terlihat buruk Tidak mau terlihat manusia gitu Maunya selalu melihat baik dan benar Jadi biarin aja lah Itu ya ragu kalo itu terlihat di dalam hati gitu Tidak mau terlihat Karena gue tau dia ya Ini kalo gue sih total 100% ragu Karena gue tau dia gitu Kalo di Jigit kan gak tau Kalo gue kan hampir dari Kena karyawan gue adalah bekas karyawan dia Karena yang lo tau gimana sih Ya lo tau cari tau aja sendiri Gak tau lo cari tau dari gue Banyaknya negatifnya tuh Gak tau kalo gue ngomong Nanti gue dibilang paksos Kalo gue ngomong Nanti gue dibilangnya selalu ada Kalo ada blika viral Kalo Lenggit Amin Gani Jadi serba salah juga gue Nanti juga seiring bajanya lalu Kelihatan lagi gue keburukan-keburukan yang lain Keburukan yang lain Oke menurut gue ini kan karma nih Setelah apa yang dia lakukan Akhirnya dibunjukkan nih sama nanti Iya lah karma Akhirnya nampus videonya Pak Sebut ya Kenapa dia gak aku Videonya si Iam yang Alinya saat menginci di Indonesia Terlalu dia maling Coba gue bersah hati juga untuk Hapus itu itu di konten lo Berarti masih ada rasa sakit hati temennya Gue sakit hati temennya iya Sampai sekarang pun iya gitu Karena gue berpikir kalo dia orang baik Ketika gue dibully Gara-gara kasus yang dibikin sendiri Yang dia jadiin konten Harusnya dia klarifikasi dong Harusnya dia ngomong dong Gue ngasak dia loh Gue bilang Ini mau ketemu nanti mau gue Gue berpikir kan Ini hal yang baru saat Jadi Kalau dibilang salah satu orang yang seneng dengan kasusnya baikmu Ya gue senang banget Mungkin gue gak berduli juga Gue mau dimusuhin sama temen-temennya yang menafik ketemun Gue gak berduli Gue nyaman dengan kehidupan gue sekarang Pernyaman dengan temen-temen gue yang berdua-dua Gue jadi yang berenang memahas kasihan satu sama lain Jadi so what? Mau netizen bilang gue begini Gue gak minta makan sama netizen Ini pendapat gue Ini gue dan ini hidup gue Gak lupa ya silahkan pergi Kemarin Niki juga sempet bilang bahwa Yang sebelum-sebelumnya kan Dia masih belum disukur sama temen-temen dia yang centang biru Kalau yang sekarang Niki pilih? Ya itulah Kemana temen-temennya? Beatnya dulu rame banget Waktu lagi ada masalah sama gue Mungkin kalo gue jahat di mulut Tapi gue gak pernah jahat di hati Melihatnya nih dari kasus ini Dari sisi pasulut sendiri Mungkin ada hal yang diceritain sedikit Atas kaki ini Kemarin suka nangis juga Nangis banget Orang ya di sini aja Masih dihujat sama netizen Dia bilang harusnya Terima kasih pak Karena abahim Udah dipermalukan abahim Bapak jadi dapet rezeki Ya itu keuntungan dia lah Ya kan? Nika ini juga dapet rezeki Dari ekstensi itu Jadi ya Ya gimana ya? Susah sih orang kalo udah somong ya Mau ngomong apa juga gak bakalan kenal Ya tinggal tunggu waktu lagi aja lah sialnya kapan Jadi mau ngasih bantuan hukum dulu ya? Oh kalo dia minta tolong ke gue Kan pikirnya udah dihapus Tapi kan sudah tersebar Kalo dia minta bantuan sama gue Udah gak senang hati ngetahunnya Gue senang banget lawan baik Berarti udah lu kemarin juga menyarankan dia buat lapar polisi gitu Iya Tapi bapak itu terlalu baik sih Jadi dia masih pikir-pikir tuh Dan Diki sekarang menganggap Pak Suhut sebagai kakeknya Diki? Oh iya lah Gue terlahir dari bukan keluarga kaya Jadi gue tau bagaimana waktu hidup gue susah Makanya lu tau menghargai orang yang susah Kalo lo kas Karena kan netizen lagi heboh nih Menyanding-nyandingkan video gue Dengan video dia yang gue sama ibu Elsa Kamu sama ibu Elsa Saif kan beda Ya duluan yang nyinyirin gue Tiap ada diwawancara sama wartawan Gue pegang semua kok Buktinya ketika gue dipertemukan di salah satu acara yang gue Tidak tau kalau ada tidak Ya of course lah gue akan melakukan hal tersebut Apalagi gue dituduh yang macem-macem Anak gue dibawa-bawa Itu beda cerita lah Dan gue kan tidak pernah memaki ibu Elsa dengan kata kotor Wajah masih aku kamu saya anda Kalo dia kan pengemis ya Hidup kok minggu dikasihkan dulu Gue gak pernah bilang itu Menjadi beda lah ya Pas ada juga yang menyettingkan ini dengan Gojek yang datang ke rumah Hampir 60 orang minggu di nama gue Disandingin juga sama dia Lo gila itu yang datang 60 orang Lo pikir tempat gue tempat penampungan Bedain lah ya Kadang-kadang juga Friends-friendsnya pada blow on gitu Jadi gue juga bingung mau kemana lagi Tapi ya Gue sih To share sih Dengan adanya kejadian ini Ya Gak semua mata netizen Gak semua mata-mata masyarakat Indonesia Bisa menerima Kenyataan bahwa dia seburuk itu Dengan kenyataan dia di Instagram yang Akhirnya kita maaf segala macem Dan dia sempat menyeret-nyeret anaknya juga yang menyeret Ya dia salah Hitman manusia Gak Tapi lo tau itu Insta Apa? Youtube-nya berkurang ratusan ribu subscriber Apa? Youtube-nya berkurang ratusan ribu subscriber Ya itu resiko dia lah Makanya Itu tuh jangan keseranya pake topeng, Bed Itu tuh yang asik-asik aja Ya Kau khawatirin gak karena kan konfliknya Antara pahing bukan pake turut Takutnya masih Konfliknya akan jadi dulu Laporin aja Emang gue punya konflik sama dia Kenapa? Kan gue udah jelasin Maksudnya akan dibalik Badi panas lagi Ya emang harus dipanaskin Panaskin aja terus Berarti masih sangat menyimpan rasa sakit hati yang luar biasa ya? Oh iyalah Orang gue ngebelain tim gue yang jelas-jelas Tim gue itu pernah kerja sama Baikin Lalu dia mengundurkan diri Karena ketidakbetahannya disitu Salahnya apa dia kerja sama gue? Kok tiba-tiba lagi kerja sama gue? Kok ini bikinin konten seolah-olah dia maling? Dan di part kedua yang maling ternyata bukan dia Ya itu Pembantunya Lu liat aja sendiri di Youtubenya Kan masih ada Terus gue membela dia Salah gue dimana? Gue cuma nanya Emang maling apa? Oh dia mau ngejadi Dibesar-besarkan gitu Ketika lo sudah besar Gimana aja Akhirnya dia persipatik dari orang lain Gue habis Tapi kan kalo gue udah biasa dibunuh dia Ya oke Tapi nominal yang dikasih buat coba Apa sih yang gue menonton? Nominalnya berapa? Yang buat dulu Lihat aja di konten gue Satu good boys Iniki real Next Tapi kan Niki menganggap Akhirnya sekarang pas lu sebagai kakek Niki Berarti Niki akan menanggung juga Ekonomi pas itu Pas lu punya anak Kalo anaknya sudah tidak sanggup Ya nanti gue yang Apa yang membantu Dan Niki satu lagi dong Soal itu soal pinjaman online yang Tanggapannya banyaknya masyarakat yang Masih mau pinjaman online gitu Pinjaman online tuh gak akan pernah stok Kalo gak ada manusianya yang mau Gitu loh Ya manusianya aja yang bodoh Udah tau pinjaman online itu Mulanya berlipat-lipat ganda Kenapa lo masih mau pinjaman online? Udah lah Sesuatu ada resikonya Jadi kalo misalkan nanti Ada yang ngaduh Aku disunjem online Aku disuruh Ya itu resiko gitu Sekarang gak bisa disalahin juga Karena manusianya juga mau Dikituin Nek Sedikit dong soal Chloe Yang jadi pengen aku baik Iya Tadi kan BTG Gue kerja Harusnya gue nemenin Loli Panahan Tapi gak bisa Tapi ternyata dia gak ada Guapun dia masih menunjukkan kesemangatannya Buat Buat bikin miminya bangga Jadi dari sekian banyak Peserta dia nomor satu Dengan Panahan terbagus Dan Udah bisa dibilang profekti Orang gurunya aja Sampai Seneng banget Apalagi gue ibunya Sempet juga latihan untuk yang Oling Cade ya? Olimpik Iya Emang cinta-cintanya Pengen Jadi atlet Tapi gue gak mau Tapi gue gak tau dia mau jadi Atlet Panahan Atau jadi atlet apa Karena kan masih 14 tahun Biasanya kan teenager Masih suka Berubah-berubah Jadi Apapun hal positif yang Anak gue lakukan Pasti gue support Kenapa sih ini mungkin Akhirnya Loli tertarik dengan Panahan Atau dia memanah orang kali Dari jauh Di keluarga gue gak ada yang Gak ada yang Gak ada yang suka Bukan gak ada yang suka Gak ada yang bisa Tapi dua anak gue ini bisa semua Nah Aska ikut juga Iya Gimana sih awalnya sampai Loli bilang sama lo Kalau Loli suka sama lo Dia itu Punya pemikiran sendiri sih Anak-anak gue tuh cangih-cangih Pinter-pinter Jadi gak tau kenapa Aku suka gue tanya Kenapa mau ikut Panahan Dia selalu ber Prinsip bahwa Panahan itu Adalah hal yang disukai oleh Nabi Selain berkuda Jadi iya Jadi Dia selain dia latihan Olahraga Tapi dia juga dapet Amalannya Kayaknya gini Ya udah Karena gue gak ngajarin dong Tapi lo sempet menantang gak sih Kok gak ada lah Gak ada Alat-alat Panahan sih sebetulnya Mahal-mahal ya Lebih-lebih dari kuda gitu Tapi ya Soke lah Yang penting anak gue Udah keluar budget berapa sih nih Untuk beli alat-alat segalanya Gopek lah 500 juta Untuk latihannya sendiri Oh loh Kalau udah sama latihan lah Udah 800 jutaan kali Dia kan udah Satu M-an lah ya Karena latihan Panahan kan itu Persesi Bukan kayak setiap bulan Bayar sekian gak Satu kali kedatangan Bayar 800, 900 Goalsnya sendiri ada gak sih nih? Gue pengen dia jadi anak Sama diri Sama jadi diri sendiri Gue nyaman gak sih Holly yang Dulu mungkin tetep Begulnya sama netizen juga Sampet ajak Akhirnya berkasus Tiba juga kesan Orang dikasus yang di Wolda gitu Tapi sekarang anak lo Bisa seperti ini gitu Walau gue Selalu bangga jadi seorang single parent Walaupun gue yang kata orang Muruhara lah Suka cari ribut lah Suka nimbrum Masalah orang lah Gapan sos gak makan lah Tapi dari apa yang kalian bicarakan Gue punya anak yang cerdas-cerdas Dan pintar-pintar Dan sopan-sopan Dan nurut sama orang tua Jadi Apapun kata netizen Atau masyarakat Indonesia Itu gak akan masuk ke kuping gue Karena yang gue rasakan Itu adalah hidup gue yang sesungguhnya Bersama anak-anak dan keluarga Untuk aska sendiri mungkin Atau 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 Tau Dia mah lagi Ntar mau piano Ntar mau ini Terserah aja Pokoknya semua hal positif Kalau anak tua mau pasti pasti Arka lagi sakit? Hah? Arka lagi sakit? Arka masih sakit Kayaknya pilek tuh gitu Sekarang kayaknya Covid udah gak terlalu ngeri ya Ya ngeri DPD Karena lagi banyak banget DPD nih Ini pada hati-hati deh Kehawatiran seorang ibu gimana sih? Aku gak bisa tidur Tuh ampe Karena tiap malem dia selalu nangis kan Mungkin karena idungnya mampet kali Jadi ya gue ngikutin dia aja lah Dia gak tidur Gue gak tidur Dia gak ajakin main ayu Ya kalau dirinya Terima kasih